Good morning Hai semua Welcome back to Step by Step ID Step by Step ID Ingat gak di video sebelumnya Aku bilang aku mau puasa ngecat rambut Tapi ini kayaknya gak bisa banget Liat gak bisa, bener-bener gak bisa Liat, alay banget Aku paling gak suka tuh kalo rambut aku udah belang-belang kayak gini Jadi kayak bener-bener keliatan gitu belangnya Terus dia coklatnya coklat kekuningan Kayak kena sinar matahari Kayak habis main layangan gitu Kayak anak alay gitu loh tuh Iya alay banget I have to do something to my hair Tapi ya karena aku lagi puasa ngecat Jadi aku agak sosok ide gitu Mau ngecat rambut pake Pewarna makanan Sebenernya ini bukan ide baru atau ide aku ya Aku tuh ngeliat dari Youtubenya June Channel Dia yang pertama kali aku ngeliat ngecat pake Pewarna makanan Terus aku mikir kayak Emang bisa ya? Terus yang kedua Pertanyaannya ini agak ini sih Agak bodoh Emang aman ya? Lah dimakan aja aman kan? Kayaknya aman deh Kalo gak gak mungkin dimakan kan? Makanya gue berpikir apa gue ngecat pake pewarna makanan aja Biar gak ada zat kimia lagi di rambut gue Karena gue takut ini kering Jadi yaudah kita akan mengecat Rambut dengan pewarna makanan Nanti dicampur dengan conditioner Kalo misalnya berhasil Ini akan jadi Cat rambut tersehat Makanya aku akan coba Langsung disini tes Nanti kalo berhasil Kalian bisa liat sendiri berhasil Kalo gagal juga Kalian akan liat sendiri gagal Kalo gagal gak tau deh Gue botakin aja Sama ini I'm gonna cut a little bit of my bangs Nih liat Udah alay banget gak sih aku Mau nyeingin ini ya Sule Atau Andika Kangen Ben Liat panjang banget Jadi kayak Sebenernya Aku gak ngerti sih Aku cocok gak sih Kalo gak pake poni gitu Aku gak tau Tuh Aneh ya Atau aku mau cut dikit gitu Kayak seperti biasa Biar Ada volume gitu sedikit Di atas dia poni Bagian poni Oke Kita langsung aja mulai Kita siap-siap dulu Aku ganti baju dulu ya Aku mau ngecat Mau adi baju Ini baju yang selalu aku pake Ngecat Siapin celung tangan Nah ini aku pak Ada warna merah Dan warna Ijo Ini apa sih Merah rose Rose red Sama Dark green Kayaknya aku pake yang dark green dulu deh Karena aku sebelumnya udah pernah ngecat rambut ke ijo Dan hasilnya bagus Jadi aku kayak suka gitu Sama warna ijo Ini aku udah tempatnya Terus ada sisir ngecat Seperti biasa Dan conditioner Ayo kita mulai campurin Harum cuy Ini conditioner semua Putih Masukin Uuuuh The bomb Takut eeh Hiuuuh Takutan enggak Cairan Apa sih Bubur lumut Are you ready guys Ready deh wow why so green wow ini mau hijau doang atau tambah merah ya maaf ya sebelumnya kalau misalnya kalian suka nanya kak bikin tutorial rambut kayak gitu gimana aku tuh nggak pernah aku sebenernya bukan yang nggak mau ya bikin tutorial karena aku tuh emang anaknya tuh suka spontan kayak tiba-tiba sekarang aku pengennya hijau terus nanti tiba-tiba aku tambahin merah jadi kayak itu bener-bener ide banget kayak sok ide sok kreatif gitu loh aku tuh suka nyoba-nyoba gitu makanya kenapa aku jarang banget ke salon karena aku kayak suka ngelakuin itu sendiri itu fun because it is fun so so fun kayak apa ya ya kalau misalnya berhasil tuh kayak it's something that you can yeah you can be proud of wonginya wongi conditioner karena cuma pewarna rambut sama conditioner okay wow wuhh hijaunya luar biasa lanjut hijaunya udah ya cukup kayaknya segini doang sekarang ini warna merahnya sama cuma dicampur aku rambut conditioner doang terus kasih pewarna secukupnya i need pink in this mungkin pinknya nggak akan terlalu jadi karena rambut aku nggak pucat-pucat banget mungkin but I don't know you don't know you never know unless we try ya ini dia udah guys ini udah semua kecet sebelah sini kalau kalian bisa lihat ini hijau terus sebelah sini ada pink-pinknya ini juga ada pink-pinknya tapi sedikit banget ya ya ini ada pink-pinknya jadinya ungu setelah di kerambutin nggak kenapa mungkin karena rambut aku itu lah wah masih ada yang bolong di belalam rambut aku itu coklat coklat tua jadi nggak pink banget gitu kecuali kayak di bleaching baru deh di bleaching banget kayak ke putih dulu baru bisa kelihatan pink banget kalau ini jadinya mungkin nanti agak ungu atau agak marun merah gitu nggak apa-apa kita akan melihat tuh oke oke ini udah selesai ya kita diemin dulu sekitar sejaman deh kayaknya aku diemin ini aku keramas dan I'll get back to you wow luar biasa kemana-mana nih ilang nggak ya yuh aku udah keramas ini lihat hasilnya tuh sebelah sini banyakan merahnya seperti yang aku oles tadi banyak merahnya banyak banget surprise ini aku nggak nyangka padahal tadi kan aku kayak pakai hijaunya tuh banyak banget ya hijaunya tuh banyak banget merahnya cuma dikit tapi kayak ternyata oh itu hijaunya dibawah ngumpet tuh ternyata oh ternyata yang dominan banget warnanya tuh merahnya parah ampe lihat tuh tuh ini lagi wuuu merahnya gila merahnya bagus banget sih ini bener-bener rose red banget aku suka sih hasilnya ini aku sengaja gitu kan kayak gradasi-gradasi gitu biar kayak nggak satu warna ya inilah dia ini liat guys aku jadi hook hati-hati kalo misalnya kalian pakai pewarna makanan itu warnanya cepet banget beleber kemana-mana jadi make sure kayak kalian berada di tempat yang aman di sekitar kalian nggak kena karena tadi aku kayak udah hati-hati tetep aja kena lantai terus kayak pas selesai keramas netes-netes ke handuk ke seprek jadi hijau semua makanya kayak super ekstra hati-hati oke nah kita lanjut sekarang make covernya belum selesai ini poni aku masih alay banget tuh aku nggak mau kayak gini tuh alay banget gak sih sekarang kita potong yuk ada satu salon dimana aku tuh cuman percaya disana doang potong poni itu salon itu di Bandung dan karena aku di Jakarta kayak jadi susah gitu apa-apa aku aku prefer potong poni sendiri daripada salon salah potong itu udah ibu 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 sudah bisa dandan kita langsung aja aku potong poni itu kayak gini biasanya biasanya aku potong poni itu kayak gini ini ada kerdus jangan dipeduliin itu ada ibu di sebelah situ jangan dipeduliin itu basic kayak gini nih nah ambil kayak sedikit di sebelah di sebelah atas terus dibentuk kayak gini ini juga bentuk kayak gini ambil segini doang ini ikutin poni aku yang lama nah udah ya oke kalo misalnya ini tuh poni-poni Korea gitu sih aku suka motongin orang dan selalu berhasil kalo poni kayak gini tapi mereka nggak pernah bayar damn lain kali aku kalo ada yang motong poni sama aku aku tagihin bayaran oke ini kan udah aku mau tuh biasanya dikit aja sih aku nggak mau poninya pendek banget karena aku nggak suka juga poni kependekan oke so I'm just gonna cut it like segini segini keliatan wow bye poni guntingnya udah nggak terlalu bagus lagi ini aku harus beli gunting yuhuu oke tuh putih lagi kali ya nanggung putih lagi potong udah terus aku tajem-tajemin kayak gini bawahnya jadi biar nggak ngeblok gitu loh tuh cuman ini kayak random tetep dikit-dikit aja di ujung-ujungnya ditajem-tajemin sendiri aku udah ajarin sama maha aku ini teknik mama katanya biar poninya nggak ngeblok karena kalo ngeblok kayak mukanya keliatan kayak boop gitu ini teknik yang selalu aku pake adalah memotong rambut yes anyway mamah aku jago banget potong rambut dulu aku belajar potong poni sama mamah cukup nggak segini? kayak cukup ya pinggiran ini nih kalian lihat ini itu tuh harus kayak tangga dia harus level gitu jadi kalo yang depan dipotong yang ini juga harus ngikutin biar nggak jomplang nah jadi gitu kalo kayak gini ya jadi jatohnya tuh bagus kan? nanti-nanti tinggal dipanjangin kalo misalnya mau ikat rambut kayak cewekorea tuh keluar gitu ujungnya kayak apa? kayak cewekorea kayak cewekorea itu dia kan? pendek poninya tadinya segini aku udah potong jadi segini udah pendek udah cukup pendek lah ya sekarang aku catok dulu biar semakin keliatan kalo poninya sudah pendek oke i'll be back in a minute oke sudah selesai guys sudah selesai ini dia hasil akhirnya aku udah kebetulan mau pergi juga jadi sudah dandan cuman dikit banget terus rambut udah on banget ya ini sebelah merah sebelah hijau apalagi ini jadi ini dia ya hasil berwarna makanan kupu-kupu oke juga ya warnanya semoga nanti makin puder makin puder makin kayak makin natural gitu sih jadi kayak hijaunya mungkin lebih soft lagi tapi ini juga gak apa-apa sih aku pede-pede aja sih kayak gini oke yang penting kalaunya pede kalo kitanya pede juga orang juga ngeliatnya wow kalo misalnya kitanya gak pede insecure gitu ya gak akan bagus sampai kapan juga oke itu aja video kali ini thank you udah nonton semoga bermanfaat keren deman ini bagi kalian sampai ketemu di video-video lainnya guys ya ya